Assalamualaikum Wr. Wb Bersama saya Muhammad Dushen di Gaza, Palestina Dalam video terbarunya Permadi mengatakan bahwa Ternyata di Palestina tidak ada konflik Kecuali di Gaza Dan saya hanya mebeberkan fakta-fakta Di lapangan bahwa kota-kota Di bawah pemerintahan sah Palestina Di bawah pemerintahan Presiden Mahmud Abbas Memang tidak ada konflik Itu fakta di lapangannya Konflik hanya ada di Gaza Yang mana dikuasai oleh Hamas Pagi ini seorang ibu Palestina Ditembak secara sadis, secara barbar Oleh tentara zoologis Israel Saat sang ibu sedang melewati Cek pemeriksaan di wilayah Kalandia Di Al-Quds Yang mereka katakan sebagai Yerusalem Saya mau tanya ke Permadi Apakah penembakan ini juga kesalahan Hamas? Saya tidak tahu tujuan utama si Permadi ini Datang ke Palestina Entah untuk membantu perjuangan Keluarga Palestina Atau untuk menyebarkan fitnah yang tidak berdasar Kalau saya boleh analogikan Seolah-olah dia datang ke wilayah pantai di Kalimantan Kemudian dia berkeluar-keluar di sosial media Dan mengatakan bahwa Tuh kan Ternyata tidak ada kebakaran di Kalimantan Hei Permadi Situ sehat